Daprinil, Daprinil Habib, atprawlaya, atprawlaya. Shadaralun, pejuang Volodymyr Zelensky menderita kerugian besar di Bahmut atau dikenal versi Rusia sebagai kota Artyomov terlepas dari kenyataan bahwa beberapa brigade terbaik mereka dikerahkan ke kota itu. Sementara itu, pasukan Ukraina tetap mempertahankan di kota tambang garam dan gipsum tersebut sehingga terjadi peperangan sangat brutal. Dikabarkan media setempat pada hari Jumat, pasukan Ukraina meledakan dua jembatan kecil yang menghubungkan satu-satunya jalan akses yang dikendalikan Ukraina ke Bahmut dan sebagai gantinya mendirikan jembatan terapung. Media setempat juga melaporkan bahwa beberapa kelompok kecil tentara Ukraina tiba di kota sebagai balap bantuan. Sementara itu, The Wall Street Journal melaporkan pada hari Minggu bahwa militer Ukraina mengakui bahwa beberapa unit tentaranya yang paling terlatih telah dihancurkan di dekat Artyomovs dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun data kerugian Ukraina dirahasiakan, beberapa petugas mengakui kerugian tersebut dengan syarat anonimitas. Bahmut, pusat transportasi utama yang digunakan sebagai pusat logistik tentara Ukraina di Donbass, terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Kiev. Pertempuran sengit berlanjut untuk menguasai kota. Pejabat Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pusilin mengatakan pada 16 Februari bahwa pasukan Rusia telah menguasai dataran tinggi di sekitar Bahmut. Jangan lupa untuk menguasai kota. Terima kasih. Terima kasih.